Bupati Cianjur Herman Suherman Medar Tilwa Rancang Peraturan Daerah anu jadi nota pangjajab raperdanganan pertanggungjawaban prak-perakan APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018. Tidak emprona etas sidang teh dikokolakun di rohang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur poes salah saberang. Sidang paripurna anu diluluguanku ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi dikokolakun di rohang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Cianjur agenda tinaytas sidang teh nyaita medar Tilura Perda Usu Eksekutif Turtano Tapengantara Perda mengenaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018. Dumasar kena hasil pengendalian Katut Evaluasi Rancang Pemamunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur tahun 2019-2020 hiji Sartangun yang kena rancang pemamunan daerah anu sinergis Luyu Kanakawijakan Pemerintah Pusir Turta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ngajukan tilu parobahan raperdad diantarana parobahan mengenaan PERDA nomor 8 tahun 2019 Patali Jengra Rancang Pemamunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2020 hiji penyertaan modal KPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sarta parobahan peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 mengenaan pemilihan kepala desa. Yang pertama, selanjutnya mudah anggota Dewan yang sekarang ini akan terakhir, jadi itu 7 Agustus kalau kita ngajukan 9 Agustus nanti di anggota Dewan yang baru ini di akhir tidak akan terburu, waktunya tetap sama sehingga saya dengan pembinaan Anggota Dewan yang akan diperlukan daripada Agustus Dewan kiranya perubahan anggota untuk tahun 2020 sehingga bisa diperlukan oleh Anggota Dewan dan alhamdulillah respon dari Anggota Dewan belum bagus, sehingga nanti tanggasan airan ini bisa disarankan oleh Anggota Dewan yang lama ya, rapatnya ada 3 kali ya terutama perubahan anggaran yang kedua juga dari penumpang nomor apa? yang satu lagi yang terakhir adalah pemilihan kepala desa jadi gini, untuk pemilihan kepala desa rencananya kita akan dilaksanakan pada bulan Februari karena para kepala desa ini akan diperlukan di tahun 2021 sehingga saya mendesak 2020 sebanyak 248 kepala desa yang akan melaksanakan pemilihan tentunya ini bedanya saya mau untuk direvisi sesuatu yang berat terus dan mencari liantik itu pikir nyumponan katang tuan pasal tilu peluhiji undang-undang nomor 17 tahun 2000 tilu mengenaan keuangan negara yang gubernur wali kota katut bupati diwajibkan masrahkan rap perdang mengenaan pertahunjawaban pelaksanaan APBD KDPRD mengerupa laporan keuangan anugas di pariksaku BPK dina laporan dana mengenaan keuangan pelaksanaan APBD Bupati Cianjur Herman Suherman Nebraken dina laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018 netih 4,017 triliun belanja tidak langsung 2,014 triliun belanja langsung huji 1,880 triliun surplus 1,188 miliar pembiayaan neto 1,188,0188 miliar turtasil panu gedena 2,188,485 miliar sajuroning itu nyedek karena pungkas namang sejabatan anggota DPRD dina bulan Agustus bakal datang Bupati Cianjur miharap etap pengajuan tiluraper dausul eksekutif bisa disetujuan turtadisahken sa ganjangna ke anggota DPRD Kabupaten Cianjur Anu Hebel Heri Setiawan Bandung TV